Halo sorry 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 gimana bisa dibantu sampe tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook jadi hati-hati jangan menyesuaikan sama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down kenapa saya Halo Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang bisa dibantu ya jadi begini lomba aku ini kan lagi terjebak di dalam suatu masalah dan masalah ini belum ada temukan jalan tidak keluarnya awalnya itu gini ada kan yang mau cewek aku kan terus DMP apa terus habis itu kan kurang lebih di dua bulanan lah terus ya dia akan ngomong gini daripada apa Sabtu minggu libur kan mencari pemasukan tambahan mas terus kan dia nawarin tuh jadi mitra di perusahaan ini suruh gabung ini kan aku awalnya kan masih pikir-pikirkan ngapain aku gabung-gabung gak gini gitu kan Mbak ya terus kan dia akan apa namanya ya mau apa meyakinkan aku untuk untuk supaya masuk untuk jadi mitra di perusahaan ini lumayan Mas pendapatannya segini-segini misal kita mau berusaha dan mau menjalankan minyaknya bilang gitu terus kan habis itu kan aku dikasih apa namanya link dia kan untuk daftar di perusahaan ini kan jadi mitra terus aku klik kan masuk perusahaan ini kan suruh daftar suruh masukin nomor rekening bang di Indonesia terus nama alamat nah habis itu kan terus udah kan masuk jadi member terus pertama kalinya kan itu ambil orderan ambil ordernya kan tanya ke CS call centernya lho mbak call center kan nanya call center tersokan tanya sama dia dulu yang arahin aku nih gimana nanya call center tuh masyarakat klik aja itu yang ada gambar orangnya yang pakai nc2 diklik terus bilang ambil orderan kan terus habis itu kan aku klik ambil orderan kan habis itu kan dilayanin sama call tenternya untuk kan ada rinciannya itu mbak orderan sekian sekian harganya sekian dengan apa namanya kalau diuripihahkan sekian terus kan itu ada level-levelnya dari level VIP 1 sampai 5 eh sampai 4 itu karena aku awalnya kan coba-coba yang pakai VIP 1 itu kan 200 dolar itu kan habis itu aku menjalaniin jalanin ambil cara terus diarahin caranya gini gini ambil pesanan diselesaikan kan itu kan cuma 60 pesanan habis itu kan sehari selesai kan bisa penarikan penarikan dapat komisi sekian-sekian kan terus hari keduanya daripada libur kenapa enggak itu lagi mas ya dia yang jawab yang DM aku kan ngomong kayak gitu kan nah terus kan aku ambil lagi kayak gitu tapi yang paling kecil lagi kan ambil yang paling kecil terus itu nyampe berapa orderan itu kan apa namanya aku mendapatkan orderan yang kompisinya itu gede dan deposit aku itu tidak cukup untuk melanjutkan orderan itu awal mulanya nah terus aku tanya sama kalau saya merengal kak ini kenapa kok nggak bisa lanjutin aja lagi itu deposit masnya itu kurang harus nambah deposit lagi biaya bisa melanjutkan ke orderan berikutnya di situ kan aku terus tambahin lagi kan berapa kemarin lima belas berapa gitu lah lima belas juta sambil lagi kan iya kan aku tambahin lagi transfer nomor rekening ini 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 kan udah ya terus bisa lanjutin lagi orderan itu apa namanya dapat lagi cekot kan oke dong bingung disitu aku mikir loh kok tinggal dua kok kayak gini terus ya kenapa ini ya terusan aku tanya sama dia jawab itu yang yang ngarahin aku ini kan ya apa mas aku seumur-umur mas masuk di perusahaan itu belum pernah dapat cekot yang kayak gitu yang komisinya segedi itu coba mas kasih ini aja ya kan mungkin dia punya kurang banyak itu gitu ntar terbantu mas bantu dia bantu pertama itu dia transfer ke call center itu dua puluh tiga uang Nadia dua puluh tiga itu dari dia kan kirim ke senter terus nampil nyamu besok kesini nampil dok oke oke papai papai makasih ya oke papai papai terus abis itu kan bisa lanjutin orderan kan terus kayak gitu nah yang kan aku naik mbak abis tambah deposit kan naik jadi VIP 3 gitu kan itu kan lanjutin orderan sampai berapa itu seratus kan kurang satu kali kayak gitu lagi mbak oke 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 dalam arti kan rasanya kan gimana ya kayak berambisi ini loh terus di samping sana kayak ada yang mau vocatory kayak call center nya agak gini kayak orang di hipnotis loh mbak dibawa alam dibawa sadar itu loh cuma nganut aja suruh ini nganut suruh itu nganut kan terus saya tambahin lagi kan gak tau dok berapa itu ya udah banyak itu mbak maksudnya 200 ribu 200 juta 200 juta 200 juta Indonesia iya rupiah oke aku lihat samain dari korea iya samain di korea sekarang di korea mbak posisi sekarang di korea di korea di korea dan main bisnis itu dari korea dari korea dari korea dan orang yang kamu temuin di korea di korea di indonesia mbak berarti sendikatnya itu dari indonesia iya itu jual barang apa sih berbentuk apa ini mbak ini mbak kita kan online shop kita menjalanin kayak kita kan ambil orderan cuma ngeklik menyelesaikan dan kita dapat komisi gitu mbak iya dodolopo mas dodolkato dodolkotang ada barangnya gitu semua macem-macem ada barangnya ada jantangan ada baju ada online shop mbak oh jadi semuanya terlibat disitu dan samain sekarang punya punya kartu VIP disitu gitu oke dan samain merasa samain dibohongin bener tidak bener oke dan 200 juta loh bentar ya nah itu kan selesaikan orderan itu kan selesai malam itu malam malam minggu itu kan selesai orderan ya kan kan penarikan kan penarikan pas penarikan itu apa namanya waktu tidak cukup untuk melakukan penarikan malam minggu itu kan aku tanya konsenternya besok aja mas untuk penarikannya kan oke jadi mis penarikan besok besok minggu itu minggu kan aku konsenternya kan mulai jam 9 sampai jam 2 3 di Indonesia karena aku lakukan minggunya itu kan menarik kok gak bisa melakukan penarikan mbak masih harus jenisnya orderan itu 120 orderan lagi baru bisa melakukan penarikan dan model sama komisinya konsenternya nah habis itu kan aku jalanin 120 orderan selesai kan mbak semua kan selesai selesai semua habis itu kan bisa penarikan kan pas penarikan prosesnya itu kok lama banget kan katanya 10 menit bisa terus aku tanya call center nya kak ini kenapa kok belum masuk coba kirim ID sama ID nya biar bantu pengajakan kan hmm aku kirim ID aku kan biar di cek sama call center ternyata tuh dana apa yang dicairkan segini banyak mas hampir 500 juta anda harus membayang aja 120 juta juta supaya pajak itu bisa apa supaya uang dana anda bisa cair call center bisa membantu perpajakan setelah anda membayarkan 125 juta itu kok terus yang bis yang bis ini aku bingung kok ada bayar pajak karena ini ini ya oke oke saman mulai sadar ya dari situ saman mulai sadar iya sadar terus kan aku tanya sama dia itu kan yang cewek itu kan yang pertama yang ngarahin aku sampai setiap gini ini ya kan terus gak apa-apa mas itu bayar aja insya Allah nanti juga cair mas ini aku aku ya pernah kayak gitu mas dibantu sama paman aku paman aku yang lama main di perusahaan itu bisa mas bisa cair nah mas usah usah cair dulu pinjem-pinjem temannya atau para baiknya atau ini ini dan itu dia bilangnya itu gak nah terus kan pinjem kesana kemari eh ada dapat dari teman aku ini ada di dalam kan terus dapat kurang kurang berapa ya kurang 15 juta kan gak apa-apa mas aku yang ini nambahin dia yang nambahin 15 juta nya oh oke oke nah dia yang nambahin 15 juta nya terus mana mas ini apa nomornya biar aku tamper dia transfer 15 juta nya kan resinya kan kirimin aku untuk ngasihnya ngasih kirim ke shelter apa call center nya selesai habis itu kan selesai kan mbak udah di proses ini masnya bisa pas yang ternyata kan ngomong ini masnya bisa melakukan penarikan sekarang karena sudah membayar pajak ini dan ini dan itu kan udah aku lakukan penarikan lagi duh kok deposit aku semakin banyak semakin budi ya awalnya kan berapa itu 30 ribu dolar berapa itu kan sekian lain lagi menjadi 40 dolar loh loh gimana gimana banyak sekali aku mikir kan mbak loh aku kan tanya terus tanya sama call center nya kok ini menjadi berlipat itu pembayar pepajakan dan itu di komisinya di jahatkan semua jadinya segitu segitu itu kan ada dana apa namanya untuk menyelesaikan apa namanya uang jaminan uang jaminan itu sebesar 150 juta mbak wah terus aku cari kesana kemari aku terus kok gini terus ini yang kedua kali ini ini jebakan ya aku udah mikir kayak gitu mbak oke oke aku tanya sama dia ini kok gini terus kenapa katanya habis ini uangnya bisa cair habis ini cair kok gini terus mas yang tanya call center nya ini ini aku tanya sama call center kalau uangnya harus bisa cair itu harus bayar segini-segini dulu mas harus menyelesaikan ini untuk karena uang yang dicairkan sejumlahnya sejumlahnya itu harus apa ini 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 pokoknya gak panjang limper gitu lah kalau sentar yang ngomong dan abis itu kan cari pinjaman kesana kemari kesana kemari eh eh tiba-tiba kok ya dapet lagi gak tau itu oke oke aku heran loh herannya aku disitu loh pinjam kesana kesemari kok bisa dapet gitu loh misalnya gak dapet waktu itu mungkin uang cuma uang aku yang masuk di dalam ini kan uang temen aku orang dua masuk juga di dalam hmm sampai yang sebutnya berapa juta mas yang terakhir untuk dana apa uang temen uang temen ada hampir tiga ratusan yang mok ya wah terus ya kan itu udah tak selesaikan mbak yang apa namanya bank ini kan perusahaannya ikutnya luar negeri mbak hmm dari sana itu me apa namanya memblokir memblokir enggak 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 diblokir mencurigai nomor anda itu apa namanya pencucian uang ini dan itu untuk melakukan untuk untuk mengamankan dana anda anda harus verifikasi kartu bank anda sebesar seratus dua juta empat ratus apa hui duit lagi duit lagi oh oke dari situ aku udah gak bisa mikir lagi mbak mau kemana lagi udah nyerah udah pasah aku nuntut dia terus ini gimana katanya kamu bisa ini ini bantu ini bantu ini ini katanya yang terakhir aku kejar dia terus yang pertama itu apa namanya di arahin sampai kesini kan jadi jawabannya gini aku udah gak udah berusaha ini ini cuma ada empat puluh juta disanya masnya yang nyalasain aku cuma bisa bantengnya segini empat puluh ya adanya segini kalau uangnya pengen cair ya masnya berusaha aku udah berusaha udah mikir kesana kesani kemari yang gitu yang gitu terus lakukan tadi kan aku apa namanya ya ya ngomong sama chat sama dia gini ini kalau udah gak ada jalan keluar ntar ya aku up ke sosmed kemungkinan disana ada solusi untuk jalan keluarnya ini terus dia malah ngomong gini hati-hati mas sebelum bertindak pikir dulu perusahaan ini bisa menuntut mas karena mencemarkan nama perusahaan ini dan nama aku juga masnya bisa mendekam di penjara selama ini 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 karena apa namanya mencemarkan nama baik perusahaan ini 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 gak gitu oke sudah sampai hari ini sampe komunikasi dan sampe diancam balik masih penjemahan nama baik masih sampe saat ini oke karena satu hal satu perusahaan jika memberikan itu mereka akan tetap memberikan mereka tidak akan meminta uang itu ini itu ini itu ya mas ya seperti kita main di youtube seperti kita main di youtube main di youtube kamu dapat klarifikasi tanpa mengeluarkan uang masuk ke rekening kita satu dan kedua facebook ini perbedaannya facebook sama youtube ya facebook itu ada yang doklin kita ngirimin oke facebook kamu itu per minggu dapat uang segini seperti itu tapi harus klarifikasi harus bayar harus ini apakah itu asli dari facebook tidak itu bohong kalau itu memang dari perusahaan itu tidak perlu seperti itu yang saya rasakan bahwa perusahaan itu memang ada tapi ini sindikat mas perusahaan itu memang ada tapi ini sindikat boleh enggak sama screenshot in data-data yang sama berikan itu saya taruh di model sosial maksudnya maksudnya data bapak samen ngirim uang samen ngirim uang terus samen samen chat sama dia perusahaan dia kita tidak perlu menampangkan semuanya tapi sededanya kan banyak orang tahu dan saya yakin 100% uang samen enggak kembali karena sindikat ini pernah terjadi dulu sama siapa ya kemarinnya kayaknya ini video saya lama ini mas ini video lama saya pernah ada tapi perempuan mbak-mbak hongkong itu loh ce yang sama ini ini apa batubara itu loh betul-betul-betul jadi modelnya kayak bisnis-bisnis emang perusahaan itu ada mas tapi di dalamnya itu ada staff-staff yang bermain tapi sindikat jadi dia sendiri tuh di situ di dalam itu ada mainnya juga jadi tetep ada orang dalam yang main di situ dan kalau samen enggak bongkar ini akan semakin banyak orang akan ketipu satu hal iya sebenarnya samen enggak kehipnotis boleh enggak aku ngomong sesuatu cinta tidak tidak enggak ada cinta enggak ada cinta enggak ada cinta di sini enggak di sini enggak ada cinta di sini di scammer itu enggak ada cinta jangan salah tangga tapi samen jangan sakit hati saya ngomong ya iya samen tamak kenapa saya bilang samen tamak karena samen mengharapkan dengan menaruh uang 150 juta maka samen akan mendapatkan 500 juta dengan samen naruh 200 juta maka kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar itu itu karena rasa tamak jadi kalau cinta enggak ada itu tamak apakah salah tidak salah siapa sih yang enggak ingin naruhnya 100 dapatnya 500 enggak ada yang salah disampaian tapi saya selalu mengingatkan tidak ada kaya yang instan semua butuh proses jadi ini samen salah enggak samen enggak salah karena siapa sih yang tidak ingin hidup lebih baik lagi bener enggak iya iya samen enggak salah samen ingin memperbaiki hidup samen bener tapi karena itulah orang ini customer service ini tahu kalau ini umpan yang empuk dan samen bisa cari utangan kemana-mana dia tahu mungkin dia lihat dari profil samen mungkin dia lihat dari samen cara bisara samen iya 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 ampuk iya enak iya gede betul dan sama juga enggak salah di sini sama enggak salah sama sekali menurutku cuman sampai antredor karena ketamakan jadi bukan hipnotis ketamakan siapa sih yang enggak mau nanam satu dapat 50 ingat dalam ilmu matematika 1 tambah 12 tapi dengan mujizat Tuhan 1 tambah satu bisa 100 tapi Samen melakukan itu kan bukan Semen kan hitungannya satu tambah satu kan ya enggak mungkin juga nah kecuali sama nandure genyumbang wong yo isong balik gede lagi enggak bisa mas ini nyata-nyata penipuan ini Hai wis nyata ini Hai halo jumlah keseluruhan berapa masih yang di ini ditipu Hai aduh 450-an oh 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 450-an semen kerja di korea telung tahun Mas Oh iya enggak dede lah ini Hai ini C agar mungkin mbak apa pesan-pesan buat ini lomba TKW yang punya pacar di korea itu kan bisa bisa di-share kayak gitu takutnya kayak gini dan ini bukan Semen-semen lho Mas kemarin tuh sempat ada yang SMS saya tapi saya belum mengangkat teleponnya korea sama Jepang kena Hai ada cuman saya sudah kehilangan SMS-nya ada di bawah karena SMS saya kan ada 8000-an jadi dia sudah memberikan bukti-bukti itu ini bukan bukan Semen lho ini 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 percaya enggak ini akan ada lagi cuman karena aku malih masih belum sempat ngangkat telepon kemarin itu ada yang sampai berapa 600 dia jual tanah di Indonesia Hai dengan bisnis kayak gini online-online gitu Hai jadi artinya adalah satu hal Hai bisnis yang wajar-wajar saja Mas bisnis yang tidak wajar lah kemarin ada anak nanam saham Korea ikut juga Jepang ikut juga besar mengadakan pertemuan lho menyewa besar lho gedung besar lho tapi kita bus Hai dan saya tidak bisa ngomong apa-apa karena satu hal lagi kurangi rasa tamah kalau kita percaya dengan hukum alam kita nanam kita mundo yunan ngomong apa-apa ngomong kita bekerja dek korea golek duwek lho berpikir tentang bisnis bukan saya menghalangi kalian kaya tidak tapi saya tidak ingin kalian dipermiskin oleh scammer ini Sen sindikat Mas Hai sindikat ini sesuatu saat sampai masih dicari lagi suatu saat Semen pasti dicari lagi Mas ya jadi ini di mereka akan mengatakan bahwa Mas tak bantu Mas Semen tambahono duit rong juta limang juta tak bantu cair Mas yakin itu akan terjadi percaya omong aku